Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di materi spektrum dan gelombang bab ini adalah bab kelima dimana kita akan mempelajari mengenai difraksi cahaya tapi ini hanya sedikit pendahuluan mengenai difraksi cahaya karena level yang kita pakai disini adalah yang fundamental, dasar jadi tidak terlalu detail jadi tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan bukti eksperimen dibalik dualitas gelombang partikel suatu zat jadi nanti selain difraksi cahaya ada difraksi elektron dan difraksi neutron dan validitas dari prinsip de Broglie teori de Broglie dibuktikan oleh eksperimen difraksi elektron oleh J.P. Thompson tahun 1926 dan C. Davison dan juga L.H. Germer tahun 1927 nah di eksperimen-eksperimen tersebut ditemukan bahwa elektron itu tersebar dari atom dalam kristal dan membentuk suatu pola interferen nah pola interferen tersebut itu mirip dengan pola ketika gelombang air melewati dua lubang pada suatu dinding untuk menghasilkan gelombang terpisah yang bergabung dan bertabrakan satu sama lain nah ini gambarnya nanti akan lebih jelas kita lihat di layar terakhir tapi pokoknya intinya kalian bayangkan ada satu tembok gitu terus dia ada dua lubang dan kalau air itu kita masukkan ke dalam dua lubang tersebut nanti keluarnya di sisi tembok yang lain dia akan menyebar kemudian tapi ada bagian yang saling bersentuhan air tersebut nah itu kayak gitu prinsip pola interferennya tersebut nah pola difraksi tersebut itu merupakan suatu karakteristik dari perilaku seperti gelombang dan dimiliki oleh kedua zat elektron dan neutron dan juga radiasi elektromagnetik cahaya nah pola difraksi itu diperoleh jika panjang gelombang bisa dibandingkan diantara pusat penyebaran dan difraksi muncul ketika gelombang menjumpai hambatan yang ukurannya bisa dibandingkan dengan panjang gelombangnya jadi pokoknya dia harus bisa dibandingkan dengan panjang gelombangnya nah sekarang kita masuk difraksi cahaya nah melanjutkan dari eksperimen dan juga analisa yang menghasilkan teori kuantum yang baru kita sekarang akan melihat bagaimana difraksi elektron itu terjadi atau fenomena dari difraksi elektron dan ini kan sudah diketahui bahwa cahaya itu bisa membedakan benda dan menghasilkan pola interferensi yang sesuai dengan benda tersebut jadi kalau misalnya kita pacarkan cahaya ke suatu benda maka cahaya itu akan membentuk benda tersebut karena dia memang sifatnya seperti itu nah ini adalah bagaimana hologram bekerja jadi pola interferen itu dibuat dengan memberikan difraksi cahaya ke suatu interferen dengan pijaran aslinya itu sehingga hologram bisa kita lihat dengan cara memancarkan pijaran asli ke gambar jadi hologramnya nanti muncul hologram nah contoh sederhana dari difraksi cahaya adalah eksperimen celah ganda yang yang ditunjukkan seperti ini nah ini bisa kita lihat bahwa ini adalah cahayanya dan ini ada dua celah ya ini dua celah ini yang dilewati oleh bidang gelombang cahaya nah ini seperti penjelasan yang tadi bahwa cahayanya akan tersebar ya kan dia akan tersebar dan dia akan bertemu saling bertemu di tengah-tengah nah ini seperti ini nah ini adalah pertemuannya ini adalah kalau dilihat dari samping dari aslinya dan akan timbul kayak gini ini adalah pola dari cahayanya nah untuk difraksi cahaya cukup sedikit sampai disini aja nanti di bab ke enam kita akan membahas mengenai difraksi elektron dan di bab ke tujuh kita akan membahas mengenai difraksi neutron untuk itu langsung aja kalian klik bab enam dan kita ketemu lagi disana oke ciao selamat menikmati selamat menikmati